Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Jawa Barat Hari ini hadir kembali di hadapan anda Minggu 14 Agustus 2022 Segala informasi akan hadir Dari berbagai daerah di Jawa Barat Di antaranya Dio Lipa sebut pencabutan dirinya Sebagai kuasa hukum Barada E Cacat Hukum Hektaran sawah di Kabupaten Manjolengka Mulai mengalami kekeringan Jalan flyover Kopo Ditinjau dan akan dioperasikan Bulan Oktober Selain ketiga berita utama tadi Akan ada berbagai informasi Merarik lainnya bersama saya Kirana Salsabila di Jawa Barat Hari ini selengkapnya Intro Saudara kini kita jelang informasi yang pertama Ex kuasa hukum Barada E Dio Lipa Yumara Buka suara terkait pencabutannya Sebagai kuasa hukum Dan ia menyebut pencabutannya Secara sepihak adalah Cacat formil Dio Lipa Yumara Angkat bicara terkait pencabutannya Dirinya sebagai kuasa hukum Barada E Menurutnya pihaknya akan melakukan Tuntutan agar BAP awal tidak berubah Pasalnya ia menemukan Ada kejanggalan Yakni ada perbedaan Antara tanda tangan Barada E Dengan di dalam surat pencabutan Perbedaannya tidak ada tarikan Ia menduga ada pemalsuan tanda tangan Ia mengajukan uji material Terhadap surat pencabutan kuasa Yang dilayangkan dengan Melakukan tuntutan ke PN Jaksal Karena ada gugatan terhadap Surat kuasa yang melekat Kepada BAP Sehingga surat kuasa digugat Tentunya BAP tidak bisa berbeda-beda Saya ada tantangan situ Jadi harus tantangan saya Dan saya Mencatat Apa itu isu BAP Jadi dengan Dengan saya mengajukan gugatan Mencegah terjadinya perubahan BAP Di asin ini tuh Tapi sekarang juga pasti Orang gak berani nih Saya udah publikasikan dari satu ini kan Aman Di AP Kini status Duolipa adalah Pengacara status QO Dimana ia tidak bisa bertindak Dalam tindakan hukum Demikian dilaporkan Saiful Hardy TVRI Jawa Para Saudara para petani Di Kabupaten Manjolengka Mulai kesulitan air Untuk bisa mengolah lahan mereka Akibatnya Kini banyak petani Yang menganggur Setiap tahun memasuki Musim kemarau Para petani Di Desa Mekar Mulia Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalingka Jawa Barat Pasrah dengan keadaan Sulitnya air Dampak dari itu Para petani Kini banyak yang Menganggur Akibat tidak bisa Mengolah lahan mereka Lahan pertanian pun Kini bagaikan kebun Yang dipenuhi rumput liar Kurang lebih 8 hektare Lahan pertanian Di desa tersebut Kini tidak ditanami Karena tidak adanya air Petani berharap Agar pemerintah Bisa membangun Jaringan irigasi Secara merata Di seluruh areal pertanian Para petani Di wilayah ini Hanya bisa bertani Satu tahun sekali Menunggu penghujan tiba Demikian dilaporkan Adwar Svendi Tavari Jawa Barat Saudara tetap di Jawa Barat Hari ini Karena akan ada informasi Menarik lainnya Usai jeda Di antaranya Perinjauan jalan Flyover Kopo Sekarang sama kopi Jawa Barat Sudah mendudia Kira-kira Kalau menjualnya itu Bisa langsung Gak bisa Kalau kita mengirim kopi Keluar negeri Tidak seperti juara Balat Makin jual-jual Harus ada sertifikasinya Harus ada ujimutunya Baru kita bisa kirim Kopi ke luar negeri Kalau ujimutu kopi itu Adanya di TNBP SMA Agro Bandung Ayo di Cinunuk Cinunuk Ya saya pernah Oh iya Di situ Ayo buat ekspor Benar-benar Siap lah Oke kasih bro Kopi juara Jalan juara Terima kasih Anda tetap menyaksikan Jawa Barat hari ini Kini kita jelang informasi selanjutnya Jelang diresmikannya Jalan Flyover Kopo Dinas Perhubungan Dan Selatan Daspor Restabes Bandung Melakukan peninjauan Dan Rekayasa Di bawah jembatan Hasil dari pematauan tersebut Masih terjadi Kepadatan Terutama putaran Yang terlalu dekat Dengan persimpangan Beginilah kondisi Lalu lintas Yang terjadi Di persimpangan Jalan Cibaduyut Soekarno-Hatta Dan Jalan Kopo Soekarno-Hatta Ratusan kendaraan Roda 2 dan 4 Seolah perlomba Untuk terdepan Ketempat tujuan Jalan diresmikannya Jalan Flyover Kopo Yang rencananya Oktober mendatang Ternyata Masih menjadi Persoalan Untuk jalur Kendaraan Di bawah Flyover Dinas Perhubungan Kota Bandung Bersama Sat Lantas Polres Tabes Bandung Melakukan pemantauan Jalur Di bawah jembatan Hasilnya Putaran yang terlalu dekat Serta trotoar Yang melebar Ke badan jalan Menjadi masalah Kemacetan Hingga terjadi Kecelakaan Dari hasil Pemantauan Dilakukan evaluasi Yang hasilnya Dinas Perhubungan Dan Sat Lantas Meminta kepada Satuan Kerja Untuk merubah Dan membuat Putaran baru Persiapan Operasional Flyover Kopo Dimana kita Melakukan Persiapan-persiapan Terkait dengan Manajemen Rekayasa Lalu Intasnya Idealnya Putaran berada Di tengah Antara Persimpangan Selain itu Trotoar Untuk taman Di bawah Jembatan Diperkecil Diharapkan Dengan adanya Rekayasa ini Proyek Flyover Kopo Sepanjang 1,7 Kilometer Benar-benar Dapat mengurai Kemacetan Terutama Di pagi Dan sore Hari Demikian Dilaporkan Arief Budi TVRI Jawa Barat Menteri Perdagangan Dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia Lepas ekspor Tekstil Kelima negara Dengan nilai Ekspor 400.000 USD Dalam kesempatan Mendag Juga meninjau Langsung Proses produksi Benang Dan juga Kain Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hassan Bersama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia Melakukan Kunjungan kerja Di kawasan Industri Cimanggung Sumedang Jawa Barat Sebanyak 10 kontainer Produk tekstil Berupa Benang Dilepas Mendag Untuk Diekspor Kelima negara Mulai Ke Cina India Polandia Ekstonia Dan Malaysia Dengan nilai Ekspor 400.000 USD Menurut Zulkifli Hassan Melalui ekspor Salah satu produk Tekstil Indonesia Surklus 24,89 Miliar Dolar Dan Pertumbuhan ekonomi Meningkat 5,44% Tertinggi Dalam sejarah Jadi ini Jadi ini penting Yang kedua Juli Itu kita Mengalami Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi kita 5,44% Tertinggi Salah satu Tertinggi Di dunia Dalam keadaan Pandemi Dunia seperti ini Kita masih tumbuh 5,44% Juga Ya karena perusahaan ini Mendek juga Mengecam Praktek import Industri tekstil Dan produk tekstil Ilegal Seperti pakaian bekas Pakaian import Tidak berpajak Serta perdagangan Berbahan baku Yang tidak sesuai Dengan jumlah Perizinannya Demikian dilaporkan Doni Irwandi TVR Jawa Barat Sekolah Staff dan Komando Akatan Darat Terus menyeluruhkan Bantuan berupa paket Kebutuhan sehari-hari Beserta uang tunai Kepada anak yatim piatu Penyandang disabilitas Dan kaum duafa Kegiatan ini Jelang perayaan Hari ulang tahun Republik Indonesia Yang ke-77 Sebanyak 1.100 Anak yatim piatu Penyandang disabilitas Dan kaum duafa Yang berasal Dari sejumlah Panti Asuhan Di Kota Bandung Mendapatkan bantuan Berupa paket sembako Dan uang tunai Yang diberikan Seskoat Di Masjid Atakwa Seskoat Kota Bandung Bantuan sosial Yang diberikan Seskoat tersebut Dalam rangka Hari ulang tahun Republik Indonesia Yang ke-77 Menurut Wakil Komandan Seskoat Brig Jenteni Refriza Kegiatan ini Sekaligus agenda rutin Tiap bulan Yang digelar Seskoat Yang berperan aktif Kepada masyarakat sekitar Untuk membantu Meringankan Beban masyarakat Mereka yang hadir ini Sengaja kita Tundang Adalah orang yang Tidak mampu Enak yatim Terbiadu Kemudian juga Disabilitas Dengan segala Kekurangannya Jangankan mereka Mereka yang mungkin Sudah mempunyai catatan Begitu Masyarakat yang lain Juga Tentu ada Dengan adanya Bantuan ini Diharapkan dapat Peringankan Beban masyarakat Yang kesulitan Akibat pandemi COVID-19 Demikian Dilaporkan Abi Aditya TVRI Jawa Barat Saudara informasi lainnya Akan kami sampaikan Usai cedah di antaranya Sorotan JHI Sepekan Terima kasih Anda tetap Menyaksikan Jawa Barat Hari ini Kini kita jelang Informasi selanjutnya Sejumlah kasus Kecelakaan Selama sepekan ini Terjadi pada Sejumlah tempat Di Jawa Barat Kasus tersebut Merenggut korban jiwa Lebih dari Sepuluh orang Penyebab kasus-kasus Kecelakaan tersebut Umumnya terjadi Akibat kelalaian Para pengendara Yang tidak Taat aturan Berlalu lintas Hal tersebut Kami angkat Dalam sorotan JHI sepekan Kali ini Berikut kita ikuti Laporannya Selama sepekan ini Banyak ditandai Dengan terjadinya Berbagai kasus Kecelakaan Lalu lintas Yang terjadi Pada sejumlah Wilayah Di Jawa Barat Kasus-kasus Kecelakaan tersebut Umumnya Bukan hanya Menyebabkan Sejumlah korban Mengalami luka Berat Akan tetapi Juga merenggut Korban jiwa Tanggal 8 Agustus 2022 Sebagai awal Pekan Kasus kecelakaan Terjadi di Wilayah Cerebon Jawa Barat Sebuah Minibus Tertabrak Kereta api Di jalur Perlintasan Sebidang Akibatnya Sebanyak Empat orang Penumpang Yang ada Di dalam Minibus Tersebut pun Dinyatakan Meninggal dunia Bukan hanya Itu saja Kasus ini Juga berdampak pada tertundanya Sejumlah pemberangkatan Kereta api Karena harus terlebih dahulu Dilakukan evakuasi korban Tak selang berapa lama Masih di hari yang sama Sebuah mobil Pickup Yang mengangkut Sebanyak 17 Penumpang Yang hendak Menghadiri Undangan Kerabatnya Mengalami Remblong Dan masuk Jurang Di wilayah Ciamis Akibatnya Sebanyak 8 orang Penumpang Mobil Pickup Tersebut Meninggal dunia 6 Di antaranya Meninggal Di lokasi Kejadian Sementara Korban-korban Luka lainnya Sampai Dengan saat ini Masih dirawat Secara intensif Di rumah Sakit Cideres Rasa pilu Dan duka Dari kerabat korban Bahkan juga Dari tetangga Mengiringi Pemakaman Para jenazah Korban Kecelakaan Ini Di Majalengka Dan juga Di Sumedang Karena ada Satu warga Sumedang Yang juga Meninggal Dalam Kasus Ini Selang Sehari berikutnya Tepatnya Pada hari Selasa 9 Agustus 2022 Sebuah truk Di kawasan Turunan Gentong Juga lepas Kendali Dan terguling Dan menewaskan Dua orang Pengendara motor Yang tertimpa Truk tersebut Kasus Demi kasus Kecelakaan Lalu lintas Yang terjadi Khususnya Selama sepekan ini Umumnya Terjadi Akibat Kelalaian Para pengendara Yang tidak Taat Akan Aturan Berlalu lintas Kapasitas Penguatan Sebuah Kendaraan Sebenarnya Sudah Diatur Lewat Undang-Undang Lalu lintas Namun Nyatanya Masih saja Banyak pengendara Yang abai Akan aturan tersebut Dengan dalih Demi mengejar Setoran Dampaknya Bukan hanya Pada diri Pengendara Itu sendiri Akan tetapi Juga pada Para penumpang Yang dibawanya Kedepan Sudah selayaknya Aparat Pemberikan Sanksi Yang tegas Terhadap Berbagai Pelanggaran Berlalu lintas Tersebut Agar Korban Jiwa Yang sia-sia Akibat Kelalaian Sang Pengemudi Tidak Terus Terulang Hukum Berlalu lintas Bukan Sebatas Tulisan Hitam Di atas Putih Saja Akan Tetapi Harus Benar-benar Ditaati Dan Dilaksanakan Oleh Semua Warga Negara Coba Warat Hari ini Karena Ada Informasi Menarik Lainnya Usai Jedah Diantaranya Ujian Kenaikan Tingkat Dan Gatuku KKI Terima kasih Anda tetap Menyaksikan Jawa Barat Hari ini Kini kita Jelang Informasi Selanjutnya Kusin Riu Karatedo Indonesia KKI Jawa Barat Kembali Melaksanakan Kesuku Dan Ujian Kenaikan Tingkat Untuk Q1 Dan Dua Di Kinderdorf Lembang Bandung Barat Hampir Dua Tahun Vakum Dari Aktivitas Akibat Pandemi COVID Perguruan Kusin Riu Karatedo Indonesia Peng Prof Jawa Barat Kembali Menggeliat Wujudnya Dengan Melaksanakan Gashuku Dan Ujian Kenaikan Tingkat Untuk Q2 Dan Q1 Meski Gashuku Dan Ujian Kenaikan Tingkat Ini Diwarnai Rintiknya Hujan Namun Tetap Memberi Semangat Para Karateka Harapannya Selain Skill Mental Dan Fisik Juga Membentuk Karakter Serta Jiwa Bushido Para Karateka Sejak Usia Muda Selain Itu Kegiatan Yang Diikuti 200 Peserta Wakil 9 Pengcap KKI Dan Berlangsung Gashuku Di Alam Terbuka Di Kinderdor Lembang Ini Sebagai Wujud Mengajak Karateka Untuk Cinta Dan Sayang Kepada Lingkungan Memiliki Jiwa Bushido Yang Tinggi Karakter Karatannya Betul Betul Tinggi KKI Jawa Barat Tengah Berupaya Keras Memberikan Kontribusi Prestasi Baik Secara Intern Pergeruan Maupun 4K Di Tingkat Jawa Barat Dan Nasional Demikian Dilaporkan Komarudin M. Agung TVRI Jawa Barat Selain Itu Saudara Bertepatan Dekat Bulan Soro Ini Pergeruan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate Memasuki Usia Satu Abad Di Usianya Ini Pergeruan Tersebut Terus Mengembangkan Selain Jiwa Keolahragaan Juga Rasa Persaudaraan Pergeruan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate Atau PSHT Cobang Bandung Selama Ini Memiliki Peran Yang Besar Dalam Turut Mesukseskan Pembangunan Di Kota Bandung Melalui Pengembagaan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate Bertempatan Dengan Bulan Surau Ini Pergeruan Silat Tersebut Memasuki Usia Satu Abad Untuk Memperkuacati Diri Pergeruan Guna Lebih Eksis Dan Berkembang Lebih Pesat Lagi PSHT Cabang Bandung Mengesahkan Sebanyak 115 Orang Menjadi Warga Tingkat 1 PSHT Cabang Bandung Ketua Umum PSHT Muhammad Taufik Berharap Dengan Ketentuan Yang Sudah Diatur Perguruan Keanggotan PSHT Di Kota Bandung Bisa Terus Bertambah Dan Berkembang Alhamdulillah Pada Malam Hari Ini Kita Bisa Menyelenggarakan Kegiatan Suran Di Aula Universitas Pajajaran Peristiwa Ini Sebetulnya Merupakan Tradisi Ritual Yang Dikembangkan Oleh Sultan Agung Hanya Krokusumo Sekitar 400 Tahun Yang Lalu Sementara Itu Ketua PSHT Cabang Bandung Menegaskan Di PSHT Selain Yang Diutamakan Beladiri Juga Ada Ajaran Kerohanian Dan Persaudaraan Yang Terus Dikembangkan Untuk Semua Anggota Bahwa Selain Selain Olahraganya Sendiri Kalau Di PSHT Ada Ajaran Kerohanian Kemudian Juga Persaudaraan Yang Lain Hanya Melulu Olahraga Kalau Disini Adalah Yang Terutama Diutamakan Adalah Persaudaraan Rasa Persaudaraannya Kegiatan Kegiatan tersebut Juga Dihadiri oleh Pengurus PHT Jabar Dan Seluruh Cabang Sejawa Barat Demikian Dilaporkan Doni TVRI Jawa Barat Turnamen Sepak bola Usia Dini Keluarga Besar Putra Putri Polri Cup 2022 Resmi Ditutup Pada Sabtu Siang Dalam Turnamen Sepak bola Tersebut Menghasilkan Para Juara Yang Akan Mewakili Indonesia Di Kejuaraan Internasional Yang Akan Dikelar Di Bali Bulan Desember 2022 Turnamen Sepak bola Usia Dini KBPP Polri Cup 2022 Sukses Digelar Pada Partai Final KBPP Polri Cup 2022 Digelar Digor Arcamani Kota Bandung Jawa Barat Sabtu Siang Turnamen Sepak bola Usia 10 Hingga 13 Tahun Ini Diikuti Sebanyak 76 Tim Pada Kegiatan Penutupan Turnamen KBPP Polri Cup 2022 Ini Dihadiri Oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana Kakor Bin Mas Polri Irjen Pol Suwondo Nainggolan Perwakilan Kementerian Pemuda Olahraga Arimulyadi Anggota DPRRI Juniko Siahan Serta Para Tamu Undangan Lainnya Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti Mengatakan Pada Laga Final Turnamen Sepak Bola KBPP PI Polri Cup 2022 Berjalan Menarik Dikarenakan Perwakilan Dari Beberapa Provinsi Mendapatkan Piala Karena Mereka Kesulitan Pendanaan Untuk Berangkat Bertarung Kasian Mereka Sudah Menang Di Level Regional Kemudian Karena Kepentur Dengan Anggaran Yang Tidak Dimiliki Sehingga Mereka Tidak Bisa Berangkat Tadi Saya Bisa 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 Dialokasikan Anggaran Untuk Pemenang Pemenang Dari Pada Regional Ini Supaya Mereka Itu Yang Mungkin Tidak Seluruhnya Tapi Adalah Insentif Yang Diberikan Kepada Mereka Sehingga Mereka Bisa Bisa Bertarung Untuk Kejuaraan Nasional Tapi Kepentur Selain Itu Evita Meminta Kepada Perwakilan Menpora Untuk Memberikan Anggaran Bagi Para Juara Di Tingkat Regional Yang Tidak Bisa Mengikuti Turnamen Sepak Bola KB PPI Polri Tingkat Nasional Karena Keterbatasan Dana Demikian Dilaporkan Abi Aditya TVRI Jawa Barat Saudara Kini Kita Jolang Informasi Selanjutnya Dari Kabupaten Bandung Persatuan Terapis Gigi Dan Bulut Indonesia Atau PT GMI Kabupaten Bandung Berkomitmen Untuk Terus Meningkatkan Indeks Kesehatan Bagi Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Bandung Dihadiri Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiada Serta Ketua DPD PT GMI Jawa Barat Maman Dan Perwakilan Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Persatuan Terapis Gigi Dan Mulut Kabupaten Bandung Menggelar Musyawarah Cabang Kabupaten Bandung Sekretaris Kabupaten Bandung Cakra Amiyana Mengapresiasi Langkah Yang Diambil Oleh PT GMI Dirinya Berharap Kegiatan Tersebut Bisa Mendukung Peningkatan Indeks Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Bandung PT GMI Kabupaten Bandung Juga Harus Bisa Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Karena Pemerintah Kabupaten Sedang Dalam Tahat Pembangunan Lima Rumah Sakit Daerah Sebanyak Lima Tahun Ini Sudah Diga GAS Dua Yaitu Dilaksanakan Sedang Dalam Tahap Pembangunan Yaitu Di Kertas Sari Dan Juga Di Cimau Dan Tiga Lagi Di lokasi Lain Tentunya Kehadiran Rumah Sektif Perlu Diisi Dengan Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Salah Satunya Pesan Pak Bupati Kepada Terapis G Sementara itu Ketua DPD-PTGMI Jawa Barat Maman Meminta Agar Pengurus Terpilih Nanti Harus Mampu Meningkatkan Kepetensi Para Terapis Kiki Dan Mulut Serta Lebih Mengakomodir Generasi Muda Di Kabupaten Bandung Ketika Beban Kerja Itu Bertambah Dan Sangat Diputukan Sehingga Diperlukan Juga Formasi Baru Untuk Terapisi Dan Mulut Tidak Mungkin Satu Rumah Sakit Itu Diperlukan Satu Orang Terapisi Dan Mulut Tapi Nanti Masing-masing Tipe 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 C Dan Sesuai Dengan ABK Tentunya Akan Membuka Formasi Dan Kami Sangat Berharap Membuka Formasi Yang Cukup Sesuai Dengan ABK Tentunya Formasi Diantarnya Untuk Terapisi Dan Mulut Selain Formasi Dokter Perawat Bidan Dan Yang Lain BWCR Terpilih Sebagai Ketua Persatuan Terapis Gigi Dan Mulut Indonesia PT GMI Kebupatan Bandung Untuk Periode 2022-2026 Yaitu Agus Dudung Demikian Dilaporkan Ahmad Wirrahadi TVRI Jawa Barat Saudara Implementasi Pendidikan Pancasila Melalui Kurikulum Merdeka Mengedepankan Proses Belajar Yang Menyenangkan Sehingga Siswa Bisa Melaksanakan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Kurikulum Merdeka Yang Dicanangkan Menikbut Disambut Antusias Oleh Kalangan Sekolah Karena Tujuannya Positif Yaitu Memberikan Pemahaman Nilai Pancasila Terhadap Siswa Wakil Kepala Sekolah SMK 1 Banjaran Dadang Hermawan Menyatakan Kurikulum Merdeka Sangat Efektif Diterapkan Di Sekolah Agar Siswa Mampu Memahami Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Meski demikian Dalam implementasinya Pemerintah Harus Lebih Melakukan Sosialisasi Kurikulum Merdeka Sehingga Bisa Dipahami Oleh Kalangan Sekolah Ini Perlu Adanya Sosialisasi Atau Workshop Dimana Yang ada Sekarang itu Hanya mengandalkan Melalui Youtube Hanya melalui Zoom Meeting Webinar Itu Kurang Interaksi Kurang Aplikasinya Seperti Apa Karena Kalau Luring Di Kludnya Atau Workshopnya Mungkin Akan Lebih Memahami Bagaimana Aplikasi Yang Sebenarnya Untuk Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Ini Penderapan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Merupakan Komitmen Pemerintah Untuk Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Tentang Standar Pendidikan Nasional Demikian Laporan Endang Herman Dan Agung TVRI Jawa Barat Meriakan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Tahun Ini Berbagai Kompetisi Olahraga Digelar Pemkap Tasik Malaya Jawa Barat Perbagai Cara dilakukan Masyarakat Dalam Memberiakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Tahun Pemerintah Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat Menggelar Pertandingan Olahraga Yang diikuti Ratusan Aparatur Sipil Negara Selain Sampai 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 Bola 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 Dan Bola Volley Olahraga Ketagasan Seperti Tarik Tambang Hingga Balap Karung Dikelar Lucunya Seluruh Peserta Laki-laki Wajib Mengenakan Kain Duster Saat Bertanding Seperti Peserta Tarik Tambang Ini Misalnya Mereka Mengenakan Duster Milik Istrinya Di rumah Meski Sebatas Hiburan Para Peserta Sangat Serius Ikuti Spal Hingga Mengundang Kelak Tawa Penonton Seluruh Kegiatan Memakai Duster Selain Tari Tambang Sepak Bola Mini Dan Volleyball Juga Kenakan Duster Mereka Kesulitan Berlari Mengejar Bola Karena Terhalang Duster Beberapa Peserta Berlari Mengejar Bola Sambil Memegang Duster Demikian Dilaporkan Yudi Irawan TVRI Jawa Barat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Cerebon Mengajak Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengenal Karya Seni Lukis Kaca Kas Cerebon Ratusan Siswa Dari Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Cerebon Melihat Langsung Mahak Karya Seni Lukis Kaca Dari Seniman Cerebon Yang Terpajang Rapih Di Dinding Museum Cakrabuana Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Cerebon Usai Pemberian Edukasi Seni Lukis Kaca Asli Cerebon Para Siswa Diajak Berkompetisi Melukis Kaca Tingkat Pemula Dengan Tema Tokoh Wayang Dan Kaligrafi Cerebon Berupa Banteng Windu Dan Serabat Yang Memiliki Ornamen KAS Cerebon Ajang Ini Selain Sebagai Pelestarian Seni Dan Budaya Kepada Generasi Penerus Juga Untuk Menyemarekan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Ke 77 Untuk Melukis Kaca Dengan Baik Sehingga Munculnya Generasi Penerus Yang Melukis Kaca Yang Profesional Tentunya Dengan Apa Namanya Sementara Yang Baik Bisa Memiliki Generasi Penerus Pelukis Yang Handal Temanya Tema Umum Yang Ada Di Lukis Kaca Cerebon Jadi Lukis Kaca Cerebon Biasanya Mengambil Tema Bayang Kaligrafi Kaligrafi Juga Kaligrafi Cerebon Cerebon Tentunya Kaligrafi Melalui Pengembangan Kreativitas Ini Diharapkan Dapat Mencetak Generasi Baru Pelukis Kaca Cerebon Yang Handal Dan Profesional Dengan Menghasilkan Mahak Karya Terbaik Yang Dapat Dinikmati Banyak Orang Demikian Dilaporkan Makmur Hamdallah TVRI Jawa Barat Berbagai Cara Dilakukan Oleh Warga Di Pedesaan Dalam Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Yang Ke 77 Seperti Di Desa Padaherang Kecematan Padaherang Kabupaten Pangandaran Beginilah Suasana Di Desa Padaherang Kabupaten Pangandaran Seluruh Rumah Warga Masyarakat Dipenuhi Bendera Merah Putih Dan Aksesoris Lainnya Penuhnya Bendera Dan Aksesoris Tersebut Merupakan Kecintaan Warga Masyarakat Terhadap Kesatuan Dan Persatuan Serta Rasa Kebangsaan Dan Kebanggaan Terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia Sebanyak 8.000 Lebih Bendera Merah Putih Dan Umbul Umbul Dipasang Di Masing-masing Rumah Warga Informasi Tadi Menutup Perjumpaan Kita Kali Ini Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Dan